Yang betina yang mana nih Bang, yang betina? Kalau yang betina ini, seperti ini contohnya betina. Cara membedakan betina dan jantan? Kalau betinanya, dianya bulunya tidak ngembang dan postur tubuhnya lebih kecil dari pejantannya. Kalau ini betina, lebih kecil. Kalau ini pejantan, posturnya lebih besar. Dia mau mengembang. Untuk merawatnya sendiri susah nggak Bang? Kalau merawatnya, dia sangat lebih mudah dan lebih tahan terhadap penyakit dibandingkan ayam kampung. Sudah satu tahun setengah. Jantannya ya? Iya. Beda jantan dan betina tadi seperti apa Bang? Kalau betina ini. Kalau yang betina seperti ini, dia posturnya lebih kecil dibandingkan jantan. Dan tidak mengembang. Kalau jantan, bulunya ngembang seperti merah. Kalau betina kecil, ini sudah berumur indukannya satu tahun, tiga bulan. Dan ayam kalkun ini udah Bang jadikan jadi risol ya? Udah. Kita olah menjadi risol kalkun. Produksi sendiri. Produksi sendiri. Risolnya namanya apa Bang? Lazata kalkun. Lazata kalkun. Harganya dibanderol berapa? Kalau harganya frozen 35, kalau digoreng 40 ribu per kota isi 5. Kalau pemasanannya ada Facebooknya, ada Instagram. Lazata kalkun Facebooknya. Kalau Instagramnya Lazata kalkun Medan. Dan udah bisa didapatkan di sentral UMK. Pulang bisnis ayam kalkun besar nggak Bang? Sangat besar. Sangat besar ya? Dan jarang ditemukan. Kalau di Medan lagi sangat langka. Makanya prospeknya sangat besar. Untuk kompetitornya sangat jarang gitu. Dibandingkan ternak-ternak lain seperti ayam, kambing kan. Dia lebih sedikit peternaknya. Kebanyakan mereka hobi. Kalau peternaknya sedikit. Dan ini ditaruh? Ini untuk neutralisir panas. Panas ya? Biar jangan terlalu panas. Untuk ayamnya ya? Iya. Ayam kalkunnya? Untuk kalkunnya. Untuk perawatannya juga ya? Iya, perawatannya sangat mudah kalau kalkun. Dan lebih tahan penyakit dibandingkan ayam kampung.